Pemirsa polisi menetapkan 5 tukang bangunan hingga pimpinan pembersihan gedung sebagai tersangka kasus kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Polisi menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok ke 5 tukang bangunan menjadi penyebab utama kebakaran. Baris Kirim Polri akhirnya menetapkan 8 tersangka kasus kebakaran gedung Kejakung. 5 diantaranya adalah tukang bangunan. Penyirik Baris Kirim Polri menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok menjadi penyebab utama kebakaran di lantai 6 gedung Kepegawaian Kejagung. Kelima tukang bangunan tersebut menurut Baris Kirim Polri merokok di lokasi yang terdapat bahan-bahan mudah terbakar yang memicu kebakaran besar di gedung Kejagung. Selain 5 tukang bangunan, Direktur sebuah PT yang menangani pembersihan di gedung Kejaksaan Agung juga ditetapkan menjadi tersangka. Pimpinan perusahaan pembersihan gedung Kejagung menjadi tersangka karena pembersihan biasa digunakan di gedung Kejagung terdapat kandungan solar dan thinner yang digunakan di setiap lantai. Hal inilah yang membuat api menjalar ke seluruh gedung Kejaksaan Agung. Cairan pembersihan ini bahkan tidak memiliki izin edar. Ada 5 tukang yang bekerja di aula lantai 6 Biro Kupegawaian. Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka merokok di ruangan tempat bekerja di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian. Para tersangka dijerat pasal 188 KUHP dan perancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan.